Halo guys, bertemu lagi dengan aku kali ini aku mau mereview lantai 2 nah lantai 2 ini baru semalam aku buat ya guys semalam aku baru buat jadi semalam itu aku gak sempat review langsung jadi hari ini kita langsung saja review, ayo jadi kita turunin turun tangga wow ada apakah disana di atas wow guys, ini nampaknya ini bagus juga wih, terisi gitu loh, terisi penuh jadi kita langsung langsung saja review mulai dari ini disini ada rak buku disini rak buku aku pakai rak buku yang ada di item di props dan disini ada meja belajar guys nih tuh meja belajar kalau mau belajar bisa disini guys terus disini aku pakai meja ini lupa aku meja yang mana tapi meja ini bentuknya itu kayak besar gitu dan disini aku pakai school chair disini mejanya itu padahal ini ini bangku sekolah guys tapi anggap aja ini bangku belajar gitu ya guys ya dan disini ada kaca guys kaca disini disini kaca aku pakai wall ya guys ya aku pakai wall aku pakai materialnya itu yang metallic jadi bentuknya itu mirip kayak kaca gitu dan disini aku pakai ini kalendernya guys kalender yang ininya yang pin-pin ini ini aku tutupi ini yang kece ini pakai wall ya guys ya pakai wall juga ratain biar sama kayak gini bentuknya sama kan guys aku bikin warnanya itu pink tua guys nah bagus kan dan disini ada dua kasur aku pakai yang bed 2 yang updenton terbaru itulah grace yang kemarin dan ini ada disini disini ada laci misalnya kalau kita mau meletakkan barang gitu sebelum tidur atau selesai pakai kita bisa letakkan sini dan disini ada total rias guys disini ada total rias untuk seperti kayak ngacak gitu misalnya kayak gini tidur kalian bisa bisa langsung langsung guys wuuhh kicu baru enak kan terus disini di piano guys 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 nih nah disini ada piano warna pink ya guys ya oh gitu gimana gitu pink 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 kayak gini dan disini ada ruang kumpul ya guys seperti ruang tamu gitu eh ruang tamu keluarga gitu ya disini sofa aku pakai sofa sofa yang kedua ya guys aku enggak tahu sofa apa tapi sofanya itu bagus guys kalau nonton enak disini aku pakai sofa yang sofa blue karena warnanya itu kan aslinya biru kan guys aku bikin warna kuning nah disini ada meja ya guys ya oh ya sofanya ini aku bikin tiga ya guys supaya muat kalau ada orang yang mau nginep atau gimana mau nonton bersama bisa lu muat gitu dan disini ada meja mejanya itu aku pakai low table dan disini aku pakainya material yang gloss ya guys yang gelas dan disini ada buku aku pakai file ada warna coklat warna ungu sama warna hijau dan disini ada jeruk mandarin guys jeruk mandarin itu besar kali ya guys ya wow ini cukup nanti kalau dimakan ya guys ya terus disini juga ada tv disini juga ada tv dan disini mejanya ini aku bikin tv rak ya guys namanya itu tv rak jadi disini juga di belakangnya ada meja makan gitu disini lokasi kosong ya guys karena aku belum dan disini aku pakai pintunya itu window gloss yang pertama dan ini aku kasih warna pink ya guys nah biar sama dengan warnanya yang ada di dinding ini aku sengaja bikin lantainya ini warna putih supaya cerah ya guys ya dan disini ada dini meja meja makan gitu jadi disini juga ada kitchen kitchen untuk memaksa memaksa memasak dan disini ada navigator kulkas tapi sini kosong jadi kita review lagi yang lain nah oh ya aku lupa disini aku pakai karpet ini tetami ya guys nah tetami nah terus eh kok kebawah disini ada toilet guys nah toiletnya itu bagus rapi sama seperti dindingnya aku sesuaikan bentuknya jadi merata gitu guys nah disini ada gordon kalau misalnya kita mau mandi gitu kan kita harus tutupi gitu dan disini ada toilet kris toilet dan disini ada tisu toilet kalau kita selesai pipis buang air besar kita harus lap tisu atau bisa pakai atau bisa cebok ya guys ya cebok dan disini juga ada tempat cuci tangan gitu kalau kita mau cuci tangan kita bisa disini ya guys ya dan disini ada kaca ya guys kacau ada kaca misalnya kalau kita habis tidur kita cuci tangan terus kita ngaca dulu kecantik kita atau tidak ya bercanda ya dan disini ada shower kalau kita mau mandi bisa disini atau boleh pakai bathtub ya biasanya terserah yang kalian mau aku kalau biasanya mandi pakai shower atau pakai gayung gitu ya dan disini aku pakai yang kacanya itu sama dengan yang kaca sebelumnya itu ya yang ada disini guys yang ada disini pakai wall wall gitu lah jadi kalau kita misalnya ngaca gitu disini nah disini cuma di belakangnya itu ada wall juga ya kese wall nah ini kalau kita mau mandi kita bisa tutup ayo pintunya ini juga aku buat dari pintu window kayak desma tadi aku bilang window padahal ini door ya door jadi ini aku pakai door yang glass itu yang kacang itu nah cukup cukup segini aja reviewnya tapi bagus bagus ya lumayan ya riset lumayan bagus dan bila kalian suka jangan dukung like komen dan subscribe bye